Intro Halo Halo Football Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua Selamat menyaksikan Piala FC 2022 PSM Makassar lolos ke semifinal zona ASEAN PSM Makassar dipastikan lolos ke semifinal zona ASEAN Piala FC 2022 usai mengunci posisi juara grup H Mereka unggul selisih gol dari Kuala Lumpur City yang memiliki jumlah poin sama Di babak semifinal PSM bakal melawan tim asal Malaysia Kedah FA Kedah bermain cemerlang setelah kalah dari Bali United di laga pertama Mereka berhasil melumat Kaya FC dan Visaka di grup K Zona ASEAN Bali United tersingkir dari AFC Cup 2022 Bali United tersingkir dari AFC Cup 2022 Juara pertahan Liga 1 tersebut gagal lolos dari fase grup Kepastian itu didapat menyusul hasil pertandingan grup G antara Kedah Versus Visaka di stadion Kapten Iwayan Dipta Pada laga tersebut Kedah Pesta Gol 5-1 Kemenangan tersebut membawa Kedah finish sebagai juara grup G AFC Cup 2022 dengan 6 poin dan lolos ke semifinal Zona ASEAN Tersingkirnya Bali United memastikan Indonesia hanya mengirim satu wakil saja Yang lolos ke Zona Semifinal ASEAN FC Cup 2022 PSM Makassar sukses melaju usai menjadi juara grup H Pesepak bola gay Australia ini takut main di Piala Dunia Qatar 2022 Josh Carvalho membuat keberakan dengan berani mengaku sebagai gay pada Oktober tahun lalu Pemain berusia 22 tahun itu mengaku ingin sekali membela Australia di ajang Piala Dunia 2022 akhir tahun ini Namun Qatar selaku tuan rumah punya aturan ketat soal LGBT Qatar melarang keras LGBT di negaranya Meski dikecam banyak pihak berkait aturan tersebut Khususnya untuk Piala Dunia nanti Qatar tak melunak Hal itu membuat Cavallo berpikir-pikir lagi jika tampil di Piala Dunia 2022 Meski bermimpi membela sokerus, Cavallo mengaku takut Bruno Fernandes pastikan Ronaldo bertahan di MU Setelah Manchester United dipastikan finish di posisi 6 klasemen Premier League Beragam spekulasi soal masa depan Cristiano Ronaldo Mulai muncul, Ronaldo disebut ingin pindah karena MU tak bermain di Liga Champion musim depan Bruno Fernandes kemudian ditanya soal spekulasi terkait masa depan Cristiano Ronaldo Dia mengatakan Ronaldo akan tetap bertahan di Manchester United musim depan Fernandes juga menegaskan Manchester United pastinya enggan kehilangan Ronaldo untuk saat ini Sebab ia masih sangat bisa diandalkan di lini serang Ternyata Savi sempat tanda tangan kontrak untuk AC Milan Savi adalah mantan pemain sepak bola yang merupakan jebolan Lamasia Debut profesional terjadi bersama Barcelona pada 1998 Yang kemudian meninggalkan Kemnung pada 2015 menuju Alsat sampai pensiun di tahun 2019 Kehebatan Savi sebagai gelandang sudah tercium sampai ke Italia sejak masih sangat muda Galliani yang saat itu masih bekerja sebagai juru transferasi Milan Malah sempat mencapai kesepakatan untuk mengontrak Savi Hal itu akhirnya batal karena alasan non teknis Savi tak mendapat restu untuk merantau oleh orang tuanya Hore, Barcelona raup 3,2 triliun rupiah dari penjualan hak siar Barcelona mendapat dana segar 207,5 juta euro atau setara dengan 3,2 triliun rupiah Uang tersebut berasal dari penjualan hak siar klub sebesar 10% Kabar tersebut disampaikan Barcelona di laman resmi klub Kamis 30 Juni 2022 10% hak siar bloggerannya diakusisi perusahaan investasi global Sixth Street Sixth Street yang berkantor di pusat di San Francisco Menanamkan modal 207,5 juta euro kepada Barcelona untuk hak siar klub selama 25 tahun Dengan transaksi ini, FC Barcelona menghasilkan total keuntungan modal sebesar 267 juta euro musim ini Inter Milan resmi datangkan Christian Aslani dari Empoli Inter Milan terus menambah munisi di bursa transfer musim panas Nerazzurri resmi meminjam gelandang Albania Christian Aslani dari Empoli untuk musim 2022-2023 Diwartakan futbol Italia, Inter merogoh kocek dengan total 14 juta euro atau setara 218,8 miliar rupiah untuk mendapatkan Aslani Transfer pesepak bola berusia 20 tahun itu turut melibatkan Martin Satriano yang dikirim ke Empoli Biaya transfer Aslani meliputi peminjaman sebesar 4 juta euro dengan kesepakatan pembelian permanen sebesar 10 juta euro Setelahnya, Aslani akan dikontrak sampai 2027 Juventus Incar Presnel Kimpembe Juventus sudah ditawari oleh Chelsea uang sebesar 60,3 juta pound sterling ditambah dengan Timo Werner untuk Manchester League Juve pun mempersiapkan diri untuk ditinggal oleh Manchester League Bianconeri disebut mengincar pemain Paris Saint-Germain Presnel Kimpembe Seperti Gayung bersambut, pemain tim Nas Perancis itu pun sedang mencari klub baru karena terpinggirkan di Paris Saint-Germain Karena sedang mencoba mengamankan satu tempat di Squad Les Plus di Piala Dunia 2022 Kimpembe akan mencoba untuk mencari klub baru Juventus bisa menjadi tujuannya Apalagi PSG akan mendatangkan Milan Skriniar Kesempatan bermain Kimpembe di klub asal ibu kota Perancis itu akan kian terbatas Demi Firmino, Juve rela lepas Rabiot dengan uang 544 miliar rupiah Juventus tampaknya cukup serius untuk mendapatkan Roberto Firmino di musim panas 2022 ini Sebab Juventus dikabarkan telah menyiapkan dana 35 juta euro atau sekira 544,3 miliar rupiah Dan menyiapkan Adrian Rabiot sebagai salah satu pertukaran pemain untuk memuluskan perpindahan Firmino ke Turin Deal, Maldini akhirnya sepakat perpanjang kontraknya di AC Milan Polo Maldini dipastikan secara resmi akan bertahan di AC Milan sebagai direktur teknik Keputusan tersebut diambil saat usia kontrak sang mantan back tinggal tersisa 100 menit Kabar tersebut disampaikan secara paralel oleh berbagai media Italia Termasuk pakar transfer kenamaan asal Italia Fabrizio Romano Maldini sendiri juga mengkonfirmasi kepada wartawan kalau dirinya telah menandatangani kontrak baru bersama AC Milan untuk musim depan Pembaruan kontrak Maldini itu juga diikuti oleh partner kerjanya selama ini yakni Ricky Masara Sven Butman jelaskan alasan pilih Newcastle United daripada AC Milan Sven Butman mengakui AC Milan memberinya perasaan yang positif namun pada akhirnya Newcastle United membuatnya merasa lebih baik Newcastle telah merampungkan proses perekrutan Sven Butman senilai 35 juta pond sterling dari Lille dengan sang pemain menaikan kontrak 5 tahun Pada akhirnya proyek ambisius Newcastle dan kesempatan untuk bermain di Liga Primer adalah faktor-faktor yang menentukan Ujar Butman kepada The Telegraph Saya selalu bermimpi bisa bermain di Liga Primer Inggris AC Milan memberi saya perasaan positif tetapi Newcastle merasa sedikit lebih baik pada akhirnya Lanjutnya Resmi, Usman Dembele bukan lagi pemain Barcelona Sampai saat ini, Barcelona tak kunjung mengumumkan perpanjangan kontrak Usman Dembele Padahal masa kerja Dembele di Camp Nou berakhir pada 30 Juni 2022 Artinya, winger tim Nas Prancis itu secara teknis bukan lagi menjadi pemain Barcelona Dikutip, dari Football Espana, status Dembele kini menjadi free agent setelah Barcelona tak mengkonfirmasi perpanjangan kontraknya Lewati tengkat kedaruasa tengah malam waktu Spanyol Sejumlah klub top Eropa pun kini dikaitkan dengan sang winger Paris Saint-Germain dan Chelsea disebut-sebut menjadi yang paling serius mendatangkan Dembele Empat pemain diminta angkat kaki dari Barcelona Xavi Hernandez telah memberitahu empat pemain di tim utama untuk mencari klub baru pada musim panas tahun ini Keempat pemain tersebut, antara lain Oscar Minguesa, Vicky Puig, Samuel Umtiti, dan Martin Brightwhite Lantaran sang pelatih enggan memasukkan nama mereka jelang pramusim pada 4 Juli mendatang Selain keempat pemain tersebut, satu pemain lagi dipastikan akan segera meninggalkan Barcelona dalam waktu dekat Kompatriot Umtiti, Clement Lenglet dikabarkan telah sepakat untuk pindah ke Liga Inggris Kuna bergabung dengan Tottenham Hotspur Atletico Madrid ajukan perpanjangan masa pinjaman Griezmann ke Barcelona Antoine Griezmann dikabarkan tidak akan kembali ke Barcelona untuk musim depan Walaupun Griezmann belum mendapatkan ketajamannya di Atletico musim lalu Tetapi pemain internasional Perancis itu akan memiliki kesempatan lain untuk membuktikan dirinya Dikutip dari Football Espana, Simon masih optimistis akan ketajaman Griezmann Seperti halnya CEO Atletico Enrique Querezzo, sekarang optimisme itu bakal menjadi langkah konkret Los Roy Blancos telah secara resmi meminta Barcelona untuk memperpanjang masa pinjamannya untuk musim kedua Berita itu juga disambut kembira oleh kubu Barcelona Atletico harus membeli Griezmann dengan biaya 40 juta euro di akhir masa peminjaman Asalkan dia memainkan 50% dari pertandingan yang ada selama dua musim Punya Squad Bertabur Bintang, Timnas Inggris Pasang Target Juara Piala Dunia 2022 Timnas Inggris akan menjadi salah satu favorit dalam ajang Piala Dunia 2022 di Qatar Hal itu tak terlepas dari performa istimewa yang ditunjukkan Timnas Inggris pada kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Eropa Inggris sama sekali tak menelan kekalahan dari 10 pertandingan yang dimainkan Selain performa menawanya tersebut, Inggris juga punya squad bertabur bintang Mulai dari belakang hingga depan berderet para pemain berprestasi di liga dalam negeri maupun mancanegara Oleh sebab itu, gelandang Timnas Inggris Declan Rice optimistis Dengankan Timnas Inggris menjuarai ajang Akbar empat tahunan tersebut Misi nostalgia Eric Ten Hag masih berjalan, giliran Lissandro Martinez masuk radar Manchester United kembali menargetkan pemain-pemain yang pernah bekerja sama dengan Eric Ten Hag Kali ini gantian nama Lissandro Martinez yang masuk dalam radar Dilansir dari 90 Minutes, Eric Ten Hag menjadikan Lissandro Martinez sebagai prioritas untuk diproyeksikan Menjadi palang pintu baru di pertahanan Manchester United Menurut laporan tersebut, Ayak tidak akan melepas pemainnya itu jika tawaran tidak menyentuh angka 50 juta euro Atau sekitar 778 miliar rupiah Sedangkan Manchester United sejauh ini masih belum mengajukan tawaran Ayak sendiri berharap Setan Merah serius dalam memberi tawaran mengingat tak hanya mereka yang tertarik dengan Lissandro Martinez Glotar 2 segera bergabung, Manchester United mulai full team di pekan depan Persiapan Manchester United jelang musim 2022-2023 bakal semakin maksimal Mulai pekan depan, mereka bakal full team dalam mempersiapkan pramusim Manchester Evening News melaporkan bahwa United akan full team pekan depan Karena para pemain yang libur akan kembali ke Carrington Ada total 15 pemain yang akan bergabung termasuk Cristiano Ronaldo Bergabungnya 15 pemain ini akan membuat komposisi pemain Manchester United untuk pramusim kali ini semakin komplit Sehingga persiapan mereka bisa lebih optimal Bocor penampakan Gabriel Jesus dengan jersey Arsenal Penyerang yang segera jadi milik Arsenal yakni Gabriel Jesus terpantau sudah menginjakan kakinya di Emirates Stadium dengan mengenakan jersey de Gunners Gabriel Jesus juga sudah menutaskan tes medisnya Ia kemudian sempat terlihat bersama direktur Arsenal Edu Sekarang ini fans Arsenal tengah menanti de Gunners mengumumkan transfer Gabriel Jesus Namun sebelum pengumuman itu diluncurkan ada video yang menunjukkan Gabriel sudah berada di Stadion Emirates Dalam video tersebut ia terlihat mengenakan jersey nomor 9 Nah itulah tadi guys kumpulan berita menarik dan terupdate dari kakak Spasi Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari kakak Spasi Yang pastinya akan kakak update di Spasi Football News Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya Karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia Dan jangan lupa untuk terus di like, komen, share, dan juga subscribe ya See you gengs!